Kevin Durant ya, emang paling tau deh caranya untuk viral Welcome back to Time Out Gue pecah sih, karena pasti dibikin shock sih, gue sih shock ya Gila pagi-pagi ini tiba-tiba dapet message bahwa KD request straight Gila, ini dramanya sih berlanjut gengs Nanti kita akan bahas secara detail, tapi gue mau ngingetin aja ini kenapa kelasnya mulainya lebih awal hari ini Karena nanti malam kita akan live chat untuk mendukung Timnas Indonesia Yang akan berlagak di FIBA World Cup Qualifier menghadapi Saudi Arabia Gue akan live chat, live reaction, jadi nanti setengah 8 malam Kalau kalian pengen dengerin live reaction gue, make sure you guys join my live chat And of course, straightnya Time Out Wah, 15 ribu views kayaknya akan terhenti nih kemarin nih Jadi kalau kalian belum nonton Time Out kemarin nih, pastikan kalian support Dan dengerin pendapat gue tentang The John Tamerai pindah ke Atlanta Hawks And of course, kalau kalian ingin support channel ini, caranya mudah sekali guys Kasih like dulu videonya sekarang ini Dan kalau mau support lebih jauh lagi, kalian bisa join my membership program Harganya 20 ribu sebulan Dimana kalian akan mendapatkan eksklusif konten tiap bulannya And of course, access ke Discord group kita yang eksklusif hanya member saja Di situ banyak banget fans basket dan juga Time Out gang yang pinter-pinter gengs Di situ info basket tidak akan terlewakan Malahan kadang-kadang gosip basket nasional itu lebih cepat di Discord group kita Jadi kalau kalian mau masuk ke Discord group kita Make sure you guys join my membership program And shout out to all my members Thank you so much for always supporting my channel And of course, shout out to all Time Out gang juga yang selalu tiap hari Tidak bosen-bosen untuk nonton Time Outnya Kalau gitu kita masuk ke comment of the day Hampir aja lupa Comment of the day hari ini datangnya dari Imade Ida Aditya Saputra Yang mengatakan Time Out bikin gue jadi kurang bucin lagi Ternyata dia bucin gengs Tapi hey, shout out to Imade Aditya Saputra Gue seneng banget sih kalau Time Out ini bisa membantu menghibur orang Ataupun juga bikin orang gak bucin lagi Waduh Itu bikin gue seneng sih denger komen seperti itu So thank you so much for the comments And of course, thank you so much semua yang sudah meninggalkan komennya setiap harinya Rock and roll, hal ini gue skip dulu gak menemukan anything yang lucu-lucu tadi online So, kalau gitu mari kita mulai kelas hari ini Time Out gang Mata kuliahnya hari ini KD beneran jadi ular Dan juga free agency Tapi memang free agency hari ini udah dibuka Tadi sekitar 4 jaman yang lalu Ya belum sejam tadi udah ada 20 transaction Gue gak akan bisa bahas semuanya Gue hanya akan bahas beberapa aja Dan tim-tim memang pada gercep banget sih Hari ini untuk bisa make, apa ya Untuk sign free agent dan juga untuk resign pemain Uh, hari ini back day kalau katanya Tri Young Back day, everybody got their back Men banyak banget pemain-pemain muda yang dapet extension besar-besar banget uangnya Ya, tim-tim pengen mencoba untuk membuat headline Tapi sorry kata Katie Sorry man, this is my day I'm gonna take the spotlight Hari ini dengan bilang gue mau di-trade Ya, dia minta request rate ini setelah Kyrie open Jadi dia mungkin pengen temennya dapet duit Oke, open, get your money And after that, kita berdua cabut bounce from Brooklyn Nets Fans and Warriors pasti sekarang ini senyum-senyum semua sih Ngeliat kelakuannya Katie sih Perlu pindah-pindah hanya untuk mengalahkan Steph Curry dan juga Klay Thompson Apakah dia akan di-trade-nya tanggal 4 Juli lagi? Kalau nggak salah waktu itu dia ke Warriors tanggal 4 Juli sih Ingat gue, that was a big day Ya, ternyata kemarin ini memang baru permulaan aja dari dramanya Brooklyn Nets Jujur gue nggak nyangka Tapi seperti gue bilang, Katie minta di-trade Kalau udah begini kondisinya Harusnya sih Kyrie juga ilang Harusnya Kyrie is gone, man Gue pake baju Kyrie Nets, I think dia akan maksa untuk ke Los Angeles Lakers nantinya Man, Kyrie is a franchise killer, man For real, for real, man Gila dalam satu tahun tuh ternyata bisa banyak yang terjadi ya Dari super teams Kyrie Hours Katie, James Harden, Kyrie Bentar lagi Aduh maaf Bentar lagi Nets tiba-tiba bisa-bisa sisa si Ben Simmons aja, geng Ben Simmons aja beneran feel incredible di sekarang ini Karena dia akan main untuk franchise dengan zero expectation Dan dia bisa hidup seperti sosialita di New York Living the dream, bro Tapi gue kasiannya sama Seth Curry sih Justice for Seth, man Seth dari Philadelphia main sama Embiid Sekarang masa stuck sama Ben Simmons nanti di Brooklyn Nets Kasian banget sih Tapi, hey Kita disini untuk ngomongin next chapter Next chapternya Kevin Kevin Durant akan kemana nih Kabarnya ada 15 team Lebih yang tertarik sama dia Tapi katanya dia Paling prefernya tuh dia pengennya ke Miami Heat Ataupun ke Phoenix Suns Gila HP-nya Sean Marks Gue gak kebayang sih Pasti iMessage-nya HP-nya bunyi terus Dari GM-GM seluruh tim Pastinya di NBA hari ini Tapi gak ke tadi Paolo Bancaro sih Paolo Bancaro mencoba untuk recruit Kayaknya dia kali deh Kayaknya dia mau ke Orlando Magic Kayaknya dia pasti maunya ke tender lah Gak mungkin dia mau ke tim yang masih rebuild sih Tapi gue kasih Paolo Bancaro A plus lah Untuk effortnya dia tadi Lemelo juga ngarep sih Tapi siapa yang mau ke Calot Hornets Men timnya kayak begitu sekarang Tapi jangan kaget juga Kalau tiba-tiba ada tim-tim yang akan Tiba-tiba lepas superstarnya Mereka mungkin juga Untuk dapetin Kevin Durant sih Jadi kayak hit Misalnya Miami Heat Gue gak akan kaget Kalau mereka akan ngelepas Jimmy Butler gitu loh Jadi Jimmy Butler yang ada gosipin dulu Berantem sama Eric Spolstra Suka bikin ribut lah Di Miami Heat gitu Jadi Ada kemungkinan aja gitu Karena BAM Itu gak bisa di-trade Setahu gue BAM itu Untradeable Dari Miami Heat Gue lupa karena itu ada kayak klausel Dari kontrak rookie-nya dia Atau something Rookie extension-nya dia Jadi dia gak bisa di-trade Jadi skenario-nya yang paling bisa Hanya nge-trade si Jimmy Butler Tapi Hey Yang paling memungkinkan Kabarnya KD Sebelum make decision ini pun Dia tuh pengen banget Ke Phoenix Suns KD mau join tim yang menang 64 kali last season Sounds familiar guys Sounds familiar dulu mungkin Waktu ke Warriors 73 kemenangan Dia langsung masuk next season Jadi KD ini yang bangke juga ya Dia nyari tim yang udah menang-menang Terus baru dia mau dateng gitu Untuk bantu menang championship Tapi memang KD ini kalau ke Phoenix Suns Banyak banget koneksinya Yang pertama of course Dengan Devin Booker Kemain ini bermain di Olympic Tokyo bareng Dapet medali emas Tampaknya juga ada fotonya berdua Lagi dirangkul gitu Si Devin Booker-nya sama KD So that's One connection they have And Booker Congratulations Setelah putus sama Kendall Jenner Tapi dapet kontrak besar Dari Phoenix Suns 214 juta dolar Untuk 4 tahun Mem Booker is getting paid bro Dibuk Dibuk bisa beli mobil-mobil antik lagi Sini mobil-mobil antik yang lebih keren lagi Tapi Selain itu juga Menurut gue si KD itu juga deket dengan Monty Williams Dan juga Assistant coachnya dia Yaitu Mark Bryan Jadi Monty Williams itu Mark Bryan Dulu itu ada di Ocasey Thunder Saat KD Tahun terakhir Dan itu mereka Build a relationship Dan itu mungkin Akan memainkan Sebuah peran juga Untuk menantikan KD Ke Phoenix Suns Tapi sebelum gue lupa Sebelum gue lupa Brooklyn Nets itu Kalau KD ke Phoenix Suns Dia mau coba untuk Minta Devin Booker Tapi kan gak mungkin Menurut gue Phoenix Suns akan lepas Devin Booker setelah Extension ini gitu Tapi Buat lucu-lucuan aja Mau ngasih tau Lo kebayang gak sih Kalau Devin Booker Ke Brooklyn Nets Terus main bareng sama Ben Simmons Aduh Itu Duet Mantan Kendall Jenner Gue gak kebayang sih Itu kemistrinya Kayak gimana sih Pasti akan awkward banget Dan gue rasa juga Kendall di rumahnya Kalau nonton Brooklyn Nets Ketau-ketau sih Itu dua-duanya mantan gue Tuh lagi main tuh Main bareng Tapi itu hanya untuk Lucu-lucuan aja ya guys ya Oke Sekarang kita balik lagi KD Kenapa mereka kemungkinan besar Si KD ini akan ke Phoenix Suns Kalau dilihat dari Betting oddsnya Di Las Vegas Itu betting oddsnya Paling kecil ke Phoenix Suns Dan Yang bisa melakukan trade Ataupun juga Mengasih pemain yang cukup oke juga Phoenix Suns Menurut gue sih Dimana Phoenix Suns ini Bisa kasih Michael Bridges Dan juga DeAndre Ayton Nah ini bisa match Tapi Karena hari ini Si Brooklyn Nets itu Ngambil Royce O'Neal Gajinya Royce O'Neal Diserap sama Brooklyn Nets Sehingga Ini butuh tambahan Pieces-pieces Untuk pindah sih Untuk bisa Kayak match gaji-gajinya Katanya Nets ini harus lepas Joe Harris Kemungkinan besar Lalu juga Phoenix Suns Harus mungkin Tambahin Landry Schmetz Ataupun juga Torrey Craig Gue jujur Kemarin banyak banget Yang minta gue jelasin Tentang kontrak-kontrak Di NBA Kontrak-kontrak di NBA Itu kompleks banget Kompleks banget Lo harus ngerti Mungkin Statistik Atau apa ya Mungkin kayak accounting gitu Kalau baru ngerti Gue jujur Gue gak gitu ngerti banget Jadi gue itu Kenapa gak pernah bahas Juga di channel gue Gue gak mau sotoy juga Karena gue ntar jelasinnya salah Tapi yang pasti Ada beberapa komponen Yang harus Harus Dimasukin ke trade ini Agar bisa terjadi sih Menurut gue sih Jadi selain Dan Rayton Michael Bridges Dan juga Kevin Durant Tapi Gue coba bisa lihat Dia ke Suns aja sih Sekarang ini Karena menurut gue Ya itu dari hatinya Kayak di awal juga Dia udah pengennya Kesitu kayaknya Mungkin pengen main bareng Dengan Devin Booker Dan juga create a big tree With Chris Paul juga Dia juga mungkin suka dengan Kulturnya Phoenix Suns juga Ngeri sih tapi sih Gue sama ada KD Chris Paul sama Devin Booker sih That's gonna be hard to stop Tapi kita akan bahas nanti Kalau KD udah milik tim lah ya Kalau sekarang ini gue Mau bahas juga Agak-agak bingung gitu Karena kita gak tau Komposisi pasti timnya Nanti seperti apa juga Jadi Kalau lu tanya gue Ya kita tunggu aja sih Soalnya ini juga Momennya pas banget Si KD ini Announce Dia yang minta di trade Sebelum si D'Andre Aethon Made a decision Karena kok D'Andre Aethon Made a decision Dia mau kemana Ini akan membuat Trade-nya lebih complicated Jadi menurut gue Kayaknya sih Semua tanda-tanda itu Bilang kalau KD Akan ke Phoenix Suns Jadi begitulah Tentang KD Sekarang ini statusnya Lakers Mau berubah Jadi Los Angeles Clutchers Waduh sampe muncrat Tapi Hari ini Nambah dua pemain lagi Dari Clutch Sports Gile Nambah Lonnie Walker Dan juga Juan Toscano Anderson Magai JTA Yang ada di Travel for Basketball Shout out to him And ya NBA Champion juga Dan Mereka juga hari ini Lakers nambah dua pemain lagi Selain itu Yaitu Damien Jones Dan juga Troy Brown Jr 21-22 Lakers Old and Bad 22-23 Lakers Young and Bad Gue tadi liat itu di Twitter Gue ngakak banget Masih baca tweet itu sih I'm so sorry Lakers fans Tapi Lakers at least On ini nambah pemain yang Lebih muda-muda Tapi mereka Kehilangan Malik Monk Ke Sacramento Kings Gue agak kurang suka sih This will hurt the Lakers Menurut gue Malik Monk tuh kayaknya Bang Ahmad Itu kayaknya Udah cinta banget Kayaknya Malik Monk Dia bilang mau Ngambil last money Tapi gue gak tau apa yang terjadi Bang Ahmad Last gamenya Last season Itu dia 41 poin Dia explosive Dia eksplosif banget sih Dan dia sekarang balik lagi Dengan temen college nya dia Yaitu De'Aaron Fox Di Kentucky Dia akan sangat gembira Tapi menurut gue Men Lakers Harusnya coba sih Dapetin Resign dia sih Dan sekarang ini Lakers dapet Lonnie Walker Yang menurut gue Nembak 3 poin nya Agak B banget 31% aja Dibanding sama Melik Monk yang tahun lalu Nembaknya 39% And defense nya Lonnie Walker Not good Not good But I like Lonnie I think Lonnie Upsidenya banyak sih Seal nya juga Harusnya masih ada lagi Lebih tinggi But Gue penasaran aja sih Dia akan fit ke Lakers Atau tidak Karena Lakers sebenernya kan Memang butuh pemain Yang bisa nembak 3 poin And JTA juga Interesting signing sih Dari tim juara Dari main sama Steph Curry Sama Clay Thompson Dan Draymond Dia akan main sama LeBron Man Lucky guy Kalau dia bisa Mengulangi Season nya dia Di Warriors tahun 2020-2021 Dia bisa banget sih Bantu Lakers Dari benchnya Lakers Season itu dia jadi Energy guy Dia cuma bagian yang Finishing-finishing aja And then dia nembak 3 poin nya 40% 40% tuh cukup bagus Di NBM menurut gue Kalau dia tidak bisa Mengulangi Performance tersebut Dia kayaknya Cuma bisa gantiin Perannya Base Morris Ditepuk tangan nanti Di bench nya Lakers Jadi I will see I love JTA Hopefully JTA Will get Some burn Will get some minutes Untuk Lakers tahun ini I think he's a hustle guy Dan juga bisa jadi glue guy Nantinya untuk Lakers Tapi Yang underrated menurut gue Signing nya Troy Brown Troy Brown With a great size Defense nya bagus Gue suka dulu sih Waktu dia managing Washington Wizards Jadi Ini This is the guy to watch Menurut gue untuk Lakers sih Lakers berharap aja sih Kalau Max Christie Juga bisa Kayak Austin Drift Tahun lalu sih Tiba-tiba bisa jago aja pokoknya But I don't think Lakers is done Kayaknya Lakers akan Make some more move Nantinya Mungkin Kyrie Irving Dengan memaksa Caranya dia ke Lakers I'm pretty sure Dia akan ke Lakers sih I don't know why Tapi gue dari waktu itu Udah bilang sama kalian Kayaknya dia akan ke Lakers Dan semoga juga mereka Nggak terlalu ngumpulin Anak-anak kelas sports aja sih Kalau anak-anak kelas sports Semua dikumpulin Gila sih Kayaknya Lebron tuh kayak Pengen bikin Lebron tuh kayak pengen bikin Kerajaannya dia sendiri gitu loh Kayaknya di Lakers menurut gue But we'll see you dong Nanti ya Gimana next berikutnya Lakers Oke Yo kids Two time MVP Hari ini memecahkan Rekor gaji terbesar Dalam sejarah NBA Setelah setuju Dengan kontrak 264 juta US dollar Untuk 5 tahun Dengan Denver Nuggets Gue mau bilang aja Congratulations Untuk Nicola Jokis Dan kok ada pemain Yang dapet kontrak segini Gue bilang dia sih Yang layak sih Yang layak banget Karena dia Emang jago banget sih Gila dia tahun terakhirnya 61,5 juta US dollar Damn bro Gue gak pernah liat sih Pemain NBA itu Akan bisa dapet uang Segitu besar sih Di e-book juga gede sih Di e-book kalo gak salah 62,5 tahun terakhirnya Dan juga Cat That's crazy man 60 million in one year bro That's crazy And seperti gue bilang Jokis deserves Every penny in this contract Kalo Nuggets gak ada dia Mati geng Kalo gak ada dia His impact He's just too big Two time MVP Journey nya luar biasa Lu kebahaya gak sih Jokis dulu itu Second round pick Nomor 41 Ini Nuggets Gue gak ngerti gimana Develop Jokis Bisa jago banget sih And yeah Two time MVP Dan juga sign A super max extension Very happy for him Apalagi dia juga orangnya Keliatannya baik banget Lucu banget ya Sering bercanda-bercanda Personality nya keren banget And now he's entering his prime So congratulations to Joker For this amazing contract Sekarang dia bisa beli Banyak kuda Di Serbia Gila sih gue Ingat banget sih gue nonton Jokis tuh pertama kali Tahun 2010 Seinget gue Ntar 2010 ya Kayaknya di Piala Dunia Bener gak ya Piala Dunia 2014 Eh 2010 Di Spanyol loh Kayak pertama kali Itu bener-bener Badannya masih gemuk banget Tapi gue udah bisa liat Skill sih Dia emang oke banget sih Gue gak pernah nyangka Kalau dia bisa jadi Two time MVP di NBA So once again Man Well deserved banget sih Untuk Nikola Jokic And ya berikutnya Clippers gue Akhirnya kehilangan Isaiah Hardestine Yang ke New York Knicks New York Knicks Got a good one man They got a good big man Yang bisa pick and roll Nantinya dengan Jalen Brunson Yang sudah akhirnya resmi Ke New York Knicks juga Bisa nembak 3 point Assist-assistnya juga oke Blocknya juga bagus Oh my god man My Clippers Gonna miss him Dan juga Karena Clippers gue Gak ada backup center Sama sekali Aduh Jangan sayur aja deh Dan free agent lainnya Sesuai harapan Bradley Bill Balik ke Washington Wizards Dengan Max Extension juga PJ Tucker Akhirnya beneran ke Sixers juga Setelah James Harden Mau potong gaji Of course Bobby Portis Back to the Bucks Sekarang ini tinggal Fansnya goalsnya Warriorsnya Ini sedikit nervous nih Karena Gary Payton the second Kabarnya Kayaknya gak akan balik ke Warriors Angkanya gak ketemu guys Untuk gajinya Dia kayaknya gak mau Terlalu banyak pay cut Tampaknya Jadi Kita tungguin beberapa hari ke depan Sekarang ini masih Nego Dia dan juga Kevin Looney Kalo GP2 udah gak balik Mereka harus dapetin Kevin Looney sih Karena GP2 nih Defense-nya sangat membantu sekali ya Lu tau deh Jagain Jason T Waktu di final Dia was doing a very very good job And actually he's a big part Menurut gue A big part of Warriors sukses Di NBA Finals kemarin ini So that's a big loss sih Kalo Gary Payton the second Gak kembali lagi ke Warriors So they need to focus They need to focus On getting that Kevin Looney back man Kalo Kevin Looney gak balik juga Aduh That's gonna hurt The Warriors Oke terakhir cuma mau bilang aja Kalo Jerry Jackson Jr. juga Out for 4-6 months Setelah operasi A stress fracture in his foot Tapi it's okay Dia Cuma paling miss Probably like 25% Atau 20% Dari seasonnya NBA So he'll be good Tadi Jamal Mpun juga udah nge-post Trip is good man Trip is good So yeah Jerry Jackson Jr. ini Tahun depan akan mengayangkan peran besar juga sih Dia harus Lebih Bagus reboundnya sih next season Kalo hal-hal tahun lalu tuh cuma 5,6 ribuan per game Kalo gue gak salah Kayaknya ribuannya mungkin didominasi sama si Aquaman Kalian Steven F But I think he needs to average double-double sih menurut gue Karena itu adalah memang Ekspektasi dari Memphis Grizzlies nantinya Gue tau baik-baikin VH ini belum gue bahas Tapi maaf banget gue gak bisa bahas semuanya Gue bahas yang menurut gue Lumayan-lumayan penting aja Dan juga kebanyakan extension Kalo extension kan kita udah tau lah ya Tim main itu akan balik ke timnya lagi So yeah Kita liat aja besok Apakah akan ada berita NBA menarik lainnya atau tidak Sampai sekarang Kita masih belum dikasih nafas guys Kalo besok ada berita yang menarik lagi Gue akan buka kelas timer lagi besok ini But once again go do guys Thank you so much for always supporting timeout Really appreciate all the love everyday Jangan buat to like Jangan buat to comment And I will see you guys again tonight for life chat Peace out Sub indo by broth3rmax